Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, sistem kontrol transmisi kelistrikan apa artinya itu? Kode masalah diagnostik DTC ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk semua kendaraan 1996 yang lebih baru, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, VW, Dell. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model, jika saya menemukan lampu indikator malfungsi, MIL, dan kode yang tersimpan P0702, itu berarti modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi kerusakan pada bagian listrik dari sistem kontrol transmisi. Hanya kendaraan yang dilengkapi dengan transmisi otomatis yang dapat menunjukkan kode ini, sebagian besar pengontrol transmisi untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2 terintegrasi ke dalam PCM tetapi ada beberapa produsen yang menggunakan modul kontrol transmisi yang berdiri sendiri, TCM. Terlepas dari jenis sistem yang digunakan kendaraan tertentu, kode terkait transmisi disimpan sebagai kode P, kemungkinan akan ada kode kontrol transmisi lain yang disimpan dengan P0702, transmisi otomatis dikendalikan secara elektronik di kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, modul kontrol, jaringan area pengontrol, CAN, sejumlah sensor dan solenoida, pompa hidrolik yang kuat, dan badan katup hidrolik sangat penting untuk pengoperasian transmisi yang dikendalikan secara elektronik. Sinyal tegangan input dari enjin dan sensor transmisi diterima oleh pengontrol transmisi, sudut throttle, RPM engine, persentase beban enjin, dan suhu cairan pendingin adalah di antara input sensor enjin, membantu memantau tekanan pompa, kecepatan input transmisi, RPM, kecepatan output transmisi, RPM, posisi shifter, kecepatan kendaraan, persentase penguncian torque converter, dan suhu transmisi adalah input sensor transmisi. Sinyal input ini digunakan oleh pengontrol transmisi untuk memetakan strategi shift dan parameter tekanan pompa elektronik. Katup kontrol tekanan elektronik mengatur tekanan pompa dan menjaga transmisi tetap efisien. Pergeseran akan langsung menjadi sangat keras, dan komponen driveline dapat rusak jika tekanan pompa maksimum diterapkan langsung ke badan katup. Pergeseran ke atas dan ke bawah dilakukan dengan solenoida yang dikendalikan secara elektronik yang mengoperasikan katup bola pegas. Katup-katup ini membatasi dan melepaskan cairan bertekanan tinggi seperti yang diinginkan. Solenoid Coppling Converter Torsi, TCC, mengontrol persentase penguncian converter torsi. CAN adalah sistem kompleks kabel listrik dan konektor yang digunakan untuk mengirimkan data antara TCM, jika berlaku, dan PCM, data, termasuk kode yang disimpan, juga dapat dikirim ke pengontrol lain melalui CAN. Di antara informasi yang dibagikan di antara pengontrol adalah input transmisi dan kecepatan output RPM, kecepatan kendaraan, dan suhu transmisi, sistem pengereman anti-kunci, sistem kontrol traksi elektronik, dan sistem kontrol stabilitas elektronik. Semuanya menggunakan data ini untuk tujuan perbandingan. Kode ini biasanya hanya disimpan jika ada kode kontrol transmisi listrik lainnya, gejala dan am, keparahan. Jika Anda telah memperhatikan bahwa transmisi Anda bergeser lebih keras dari biasanya setelah kode ini disimpan, itu mungkin karena sistem kontrol transmisi ditempatkan dalam mode pincang, tekanan pompa transmisi meningkat secara dramatis dalam mode ini, mode lemas tidak dimaksudkan untuk penggunaan jangka panjang. Jika kendaraan Anda telah menyimpan kode P0702, itu harus segera diatasi, gejala kode P0702 dapat mencakup pola pergeseran transmisi yang tidak menentu kegagalan transmisi untuk berubah sama sekali. Efisiensi bahan bakar yang menurun, penyebab lain yang mungkin menyebabkan kode ini diatur adalah, kegagalan sensor transmisi sirkuit terbuka atau korsleting dalam sistem kontrol transmisi cacat pengontrol transmisi atau kesalahan pemrograman PCM prosedur diagnostik dan perbaikan titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis. TSB untuk kendaraan Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis. Manual service kendaraan atau yang setara, pemindai, dan volt-ohmmeter digital akan membantu saat mendiagnosis kode P0702. Saya akan mulai dengan inspeksi visual kabel kontrol dan konektor. Selanjutnya, saya akan menguji baterai, memeriksa kabel baterai, dan terminal baterai berakhir. Saya biasanya melanjutkan dengan menghubungkan pemindai ke konektor diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode yang tersimpan dan membekukan data bingkai. Saya menuliskan informasi ini dan menyimpannya untuk nanti. Jika kode segera di-reset, kembali ke data bingkai beku yang Anda rekam. Mulailah dengan mendiagnosis kode yang disimpan terlebih dahulu dan mendiagnosis, memperbaiki semua kode kontrol transmisi tersimpan lainnya sebelum mencoba mendiagnosis P0702. Catatan diagnostik tambahan, kabel listrik kontrol transmisi internal sering rusak oleh tepi yang sangat tajam, permukaan keropos, dan suhu berlebihan yang ditemukan di dalam kotak transmisi. Memperbaiki transmisi pada interval yang disarankan dapat memperpanjang umur panjang, mendiagnosis dan memperbaiki semua kode transmisi lainnya sebelum mendiagnosis kode ini.